Informasi selanjutnya saudara datang dari Deddy Mulyadi yang menyatakan siap maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2024 setelah mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat di Jawa Barat. Deddy pun mengklaim survei elektabilitasnya terus naik. Ratusan warga dari Kebupaten Bandung Barat mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Kehadiran warga langsung disambut Deddy Mulyadi dengan berbincang-bincang di halaman rumah Deddy. Warga yang datang menyatakan dukungan mereka dan meminta Deddy Mulyadi maju sebagai gubernur Jawa Barat pada Pilgub 2024 mendatang. Deddy pun mengapresiasi dukungan warga. Ini kan refleksi sepontan warga hampir di berbagai tempat. Saya ucap terima kasih ya, barangkali mereka memiliki harapan agar ke depan itu jauh bisa menyempurnakan seluruh kekurangan yang terjadi saat ini di Provinsi Jawa Barat. Saya semakin optimis, optimis bahwa ke depan akan semakin meningkatkan ukuran kita ini selalu survei ya. Saya memiliki optimis tren surveinya akan terus naik. Sementara itu Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat sekaligus anggota DPR RI fraksi PDIP Ono Surono mengincar kursi wakil gubernur di Pilgub Jawa Barat. Menurut Ono, pilihan ini dianggap realistis mengingat partainya tidak pernah memenangi Pilkada Jawa Barat sejak era reformasi hingga Pilkada 2018. Untuk kursi gubernur Jawa Barat, Ono mengaku telah berkomunikasi dengan Partai Golkar untuk membahas soal peluang mengusung calon petahana Ridwan Kamil di Pilgub Jabar. Kita kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesnya yang dilakukan oleh PD Perjuangan. Jadi DPP Partai saat ini sudah memetakan figur-figur kader PD Perjuangan di Jawa Barat yang nanti akan dicalonkan sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Karena kemarin saya sampaikan, kalau kita diwakil gubernur, sementara ya, sementara diwakil gubernur. Untuk figur-figur calon gubernurnya, ada Kang Ridwan Kamil, ada Kang Deddy Mulyadi, lalu ada juga Kang Dima Aryan. Siapa ada kader PD Perjuangan, ya mungkin saya salah satunya.